Pemirsa, seberapa bahayakah jika daging bersentuhan atau dimasukkan ke dalam kantong kresek hitam? Apa yang terjadi jika seseorang konsumsi daging yang sudah tercemar zat karsinogen? Kita akan tanyakan langsung kepada kontributor Wildan Hidayat di Bogor, Jawa Barat. Ya Wildan, apa benar memang ada himbawan tidak boleh memasukkan daging korban ke dalam kantong kresek hitam? Ya, waktu pertama siang, Pemirsa, pada saat ini saya berada di kampus Universitas IPB, Institut Peranian Bogor. Ya, pada saat ini saya tengah berbincang dengan Bapak Yudi, Bapak Yusuf Ridwan. Dan dia mengatakan bahwa kantong klasik terutama yang berwarna hitam itu sangat berbahaya pada saat untuk dipergunakan bagi pada masyarakat umumnya. Mereka biasanya menggunakan kantong kresek dikarenakan untuk sebagai bahan makanan atau yang mentah. Dikarenakan menurut Bapak Yusuf, kantong klasik berwarna hitam ini mengandung berbahan timba. Atau bahan-bahan yang biasa digunakan dari limbah yang diolah untuk menjadi klasik. Demikian, Lofi. Timbawan ini sudah sampai belum kepada masyarakat, khususnya di masyarakat di Bogor, Jawa Barat? Ya, sebetulnya himbawan ini telah dilakukan oleh masyarakat, oleh pihak Institut Peranian Bogor kepada masyarakat. Namun, sepertinya tidak dihiraukan oleh... Halo? Ya, baik. Will dan? Ya, namun sepertinya sosialisasi terhadap masyarakat ini belum disampaikan oleh pemerintah daerah khususnya pada Kabupaten Bogor. Demikian, Lofi. Baik. Atau mungkin sudah ada larangan untuk peredaran dari kantong kresek hitam ini di Bogor khususnya, Yuldan? Minimnya sosialisasi dari pihak terkait kepada masyarakat sangat kurang pengetahuan terhadap bahaya plastik berbahan timbal ini, Lofi. Baik. Baik. Sudah ada larangan kepada penjual kantong kresek warna hitam ini di Bogor untuk tidak menjual lagi kantong kresek? Ya, hingga saat ini belum ada larangan atau cegahan mengingat di pasaran masih beredar plastik berwarna hitam ini, Lofi. Baik. Oke. Terima kasih Will dan Hidayat melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.